Jangan lho, cuma 2 setengah jam aja, jadi yes betul, kalau dibagi dalam seminggu 30 menit itu udah lebih dari cukup Karena kan batas minimalnya 150, kalau seminggu full 7 hari berarti 210, berarti udah melebihi, ya itu 50 menit aja, betul, intensitasnya bisa intensitas ringan ataupun sampai ke intensitas yang sedang, intensitas ringan atau sedang itu dihitung dengan denyat nadi Denyat nadi dalam 1 menit antara 120 kali per menit sampai 140 kali, itu batasannya, durasinya 30 menit, frekuensinya bisa kita atur, kalau mau normal ya seminggu 5 kali jalan kaki 30 menit itu udah oke, udah oke banget, kalau mau lebih seminggu 7 kali itu juga lebih bagus, lebih bagus lagi untuk jantung parunya, untuk daya tahan tubuh kita itu juga bagus Nah tipenya, tipenya tadi ada aerobik, ada aerobik, anaerobik, anaerobik itu berkaitan dengan seperti latihan penguatan, seperti latihan gym Kalau yang aerobik bisa dengan senang, bisa dengan lari, bisa dengan jalan, bisa juga dengan bersepeda ataupun berenang yang kontinu Kalau anaerobik itu dia, perbedaannya dengan aerobik adalah anaerobik itu kita selalu terengah-engah Sistem aerobik itu yang kita sampai terengah-engah, kita butuh oksigen lebih lebih, kalau aerobik itu dia slow, napas kita gak terengah-engah itu pakai sistemnya aerobik Jadi pembakarannya lewat oksigen yang ada di jalan tubuh kita Wah, lengkap, padat, ternyata, tangan kalah itu banyak coba Itu dari teman-teman, karena kita mau buka tanya jawab dulu nih ya, tentang kurang olangraga terhadap sendi ya Bapak dan Ibu, yang ada di sini kalau mau tanya nih mumpung gratis ya, untuk tanya doang ya, tapi kalau mau ke D&I Klinik nanti bayar gak? Ada pocek Boleh ya, dibuka tiga pertanyaan, silahkan ada yang mau tanya gak? Udah nangkep semua ya? Ada gak? Nangkep semua atau mau nanti Kayaknya udah semua cucian itu mah Boleh tanya Saya sudah lama tidak olahraga ya, tapi sejaman demik mulai berolahraga lagi Tapi, saya Pak Nyo, itu sebenarnya kalau untuk usia saya, eh gak boleh mau usia ya Boleh, boleh Eh tapi dihapus Kalau 45 menit saja cukup gak, Pak Nyo? Itu aja, Bu Mesti lebih, supaya lebih bagus Oke Kembali lagi ke yang tadi ya, Bu ya Ke FITT ya, Bu ya 40 menit yang Ibu lakukan dalam seminggu berapa kali, Bu? Tiga kali Tiga kali, 45 Berarti ada sekitar 135 ya 135 berarti Masih kurang sedikit, ya Jadi, eh Mungkin Gak harus durasinya yang ditambah Kalau 45 menit, Ibu udah capek banget rasanya Mungkin ditambah di hari Tambah hari Jadi, tambah satu kali lagi Untuk mendapatkan batas minimal Sesuai dengan saran dari badan kesehatan olahraga Itu Kalau misalnya mampu lebih Misalnya nambah 5 menit saja Jadi, 50 menit sekali jalan Sekali treadmill 50 menit Itu juga udah gak masalah Itu udah oke Jadi, pilihannya dua Aman atau enggak itu Ibu Ehm Bisa nambahin ke durasinya Dari 45 jadi 50 Atau Ibu nambah hari Nambah hari satu hari lagi Yang durasi treadmillnya 45 menit juga Gitu Itu boleh Itu boleh Kan itu ada Dia punya Apa 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 Kecepatannya Kalau tidak speednya terlalu cepat Ehm Apa Bisa merusak malangnya di Untuk Ehm Kalau treadmill Sejauh yang pernah saya lakukan ibu Yang bikin jatuh berat apa Enggaknya di lutut Itu inklinasinya ibu Sebenarnya Kalau kecepatan Itu Ehm Amannya Ibu selama ini berapa speednya Cuma 42 Oke 4,2 km per jam 4,2 km per jam ya Oke Kalau 4,2 itu masih oke Asal Inklinasinya Jangan terlalu besar Setidaknya masih Ya Ehm Mungkin di level 2 Atau 3 Saya cuma 1 Satu Itu masih aman banget Itu masih aman banget Gak bakalan membahayakan kelutut Karena Semakin Inklinasinya tinggi Semakin Ehm Berat Karena apa Itu sama dengan kita menanjak Seperti kita sedang naik gunung Atau kita sedang Ehm Jalan ditanjakan Itu membebani kelutut Tapi Kalau masih Level 1 Atau bahkan gak dinaikin Itu masih aman Gitu Terima kasih Oke Ada satu lagi Kami Ya redaktan itu Istilah Dari atis kita nih Ehm Aku mau nanya ya Serta orang Kalau Aku kan suka lari Ehm Tapi Ehm Bukan dari Oke Bukan dari kenyataan juga Hahahaha Iya Kalau lari Katanya Lututnya Nanti bisa habis Keden Banda Oh berarti perlu penjual lutut dong ini ya Sebenernya gini Lutut habis itu tergantung dari tekniknya bu Kalau tekniknya baik, tekniknya benar, ototnya oke Ototnya kuat, daya tahannya bagus Gak bakalan yang namanya lutut habis Lutut habis disini maksudnya kan bantalan sendinya ya bu ya Bantalan sendinya bisa habis enggak Itu tadi kalau ototnya gak kuat Cara larinya gak benar atau over Terlalu berlebihan, tidak disesuaikan dengan usia Kecepatannya juga, nah itu yang bisa membahayakan Kalau hobi lari, 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 lari Gak pernah recovery, gak pernah penguatan otot Ya tinggal tunggu waktu Ibarat mobil dipakai terus tapi gak pernah ganti oli Gak pernah sporing and balancing Ya masalam juga gitu kan Kayak gitu Jadi selagi masih mau melakukan recovery yang baik Baik itu massage, baik itu penguatan sebagai bentuk pencegahan cenderanya Itu masih aman Gak bakalan yang namanya lutut habis Jadi bukan kata dari teman-teman jawab saya itu bilang Gak lari di tanah, dia bilang Berarti larinya melayang Biasanya sih yang kayak gitu tuh Yang mengungkapkan seperti itu Belum suka lari Bukan gak suka ya Belum suka lari Karena belum tahu rasanya setelah lari itu seperti apa Yang pasti sabar Kalau misalnya kan jadi dia bilang kalau bisa lari Terus jalan, kalau bisa jalan saja Dan cepat Dia bilang Ya paling minimal sejam Tapi sih itu benar-benar Cuman karena dia udah pakar yoga Jadi saya gak berani banyak nanya ya Banyak 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 Bukan dibilangnya komplain Karena saya kan dibilang gak ngerti Kalau kaitannya dengan program antara jalan Terus lari Terus jalan lagi Atau lebih baik jalan cepat Itu kembali lagi ke keterlatihan Kalau gak terlatih Atau baru mulai Memang disarankan jalan dulu Dibiasakan dulu jalan Jalan minimal 30 menit Supaya apa jantung parunya Jantung parunya gak terlalu capek Gak terlalu capek dalam artian Jantung tidak bekerja terlalu cepat Tidak memungkap darah terlalu cepat Akhirnya dendit-dendinya melebihi batas maksimal Itu yang sering terjadi Kematian saat olahraga Terutama saat maraton Itu karena terlalu memaksakan Badan udah kakol Tapi dipaksa harus terus-terus Itu sebenarnya trainer yoganya Hanya untuk mengantisipasi Supaya tidak terjadi hafal yang tidak diinginkan Jadi memang diarahkan untuk jalan dulu Nanti gak langsung lari Tapi kalau memang sudah terbiasa lari Ya lari aja Gitu gak apa-apa Oke 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 Ya bapaknya cepat tangan dong Terima kasih Bapaknya bagi sos Boleh 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 Aku mau nanya ya Setau saya Kalau untuk cocoknya olahraga Buat seseorang Itu katanya harus tes DNA Jadi baru sekarang sudah tahu Ada juga ya yang di klinik terapis begini Bisa dicek Itu yang paling bagusnya apa ya Tes DNA perlu atau langsung ke klinik bisa juga Atau gimana Itu yang pertama Yang kedua Aku mau nanya Saya udah yoga Kemarin sih sebelum covid sih Udah pernah setahun Setelah covid berhenti Berhenti sekitar 2 tahun lebih ya ya Jadi itu saya mulai yoga lagi Sekitar 3 bulanan Setelah 3 bulan Badan saya Waktu Kalau Apa Gaya plank gitu Oh belakang saya Kotak-kotak bunyinya Jadi sempat takut juga ya Apa lanjut atau enggak Gimana menurut bapak Apa Lanjut aja Atau setelah dulu Atau Caranya Terima kasih Oke saya coba menjawab ya Bia Kaitannya dengan DNA Sama tes Kesesuaian Yang tadi saya sebut dengan tes fisik Tes fitness test Atau kebutuhan fisik Itu kaitannya gini Kalau DNA Itu Kita mengecek Kesesuaian Olahraga kita Untuk prestasi Jadi kalau Apa namanya Kaitannya dengan prestasi Itu akan membantu Jadi misalnya kita hasil DNA nya Oh Ternyata hasilnya bagus Buat olahraga-olahraga Yang Seperti Lari Atau Otot kita memang bagus Terbanyaknya di otot-otot yang Mendukung Untuk Sistem aerobik Nah itu Kaitannya dengan DNA nya Kalau untuk yang Pemuburan fisik Itu Itu lebih ke Kondisi saat ini Kondisi saat Di tes Kondisi saat di tes Itu nanti Menentukan Untuk Olahraga Yang akan Kita susun Yang aman Untuk orang tersebut Gitu Jadi Sedikit berbeda Antara Tes DNA Sama Tes kebugaran fisik Kalau tes DNA Lebih persang-sang yang ada Di dalam tubuh Kalau tes kebugaran fisik Kita Itu saat ini Kalau misalnya Sering terlatih Atau sudah sering Olahraga Otomatis hasilnya akan Bagus Dan itu Akan menjadi acuan Para dokter Dan sport trainer Untuk Memberikan program Oh ini cocok nih Dikasih latihan yang berat Kalau yang belum terlatih Hasilnya kan Pasti Akan Cenderung rendah Nah itu nanti Kita menyesuaikan Kita Sebagai acuan Untuk kita menyesuaikan Sejauh mana sih Kita bisa memberikan latihan Supaya aman Itu Jadi Kalau mau Tes Kebugaran Bisa langsung ke klinik Kalau Mau bawa DNA Hasil DNA Bisa lebih bagus Jadi nanti Saat Apa namanya Saat pemeriksaan Kita bandingkan Dari DNA Tes DNA Bilang seperti apa Dan saat ini Kondisinya Seperti apa Nanti kita Pumbayin Oh ini bisa diarahkan Kesini Olahraga yang akan kita Sebut seperti ini Itu ibu Kalau untuk Yang tadi Yang kedua itu Oh yang Ketek-ketek Ya Tulang belakang Sama pergelangan kaki Oke Kalau yang Kelotek-kelotek Itu sama Waktu bunyi Sama sakit Apa enggak Kalau misalnya Enggak sama sakit Sebenarnya Enggak apa-apa Karena lutut saya pun Sering bunyi Enggak Saya suruh bunyi Dia bunyi sendiri Gitu Dan tapi Karena enggak ada sakit Jadi yaudah Enggak apa-apa Kalau bunyi bunyi aja Gitu Kalau kamu menimbulkan sakit Oke kamu saya periksa ya Saya gitu Tapi berhubung enggak Ya udah Enggak apa-apa Karena memang sendi kita itu Ada gelombong udara Gelombong udara itu yang Suatu saat Bisa aja bunyi Kalau enggak ada nyeri It's okay Enggak masalah Gitu Jadi boleh dilanjut Saya kira tadi Setelah lama Enggak latihan yoga Terus tiba-tiba Setelah yoga Jadi pegel-pegel Nah itu beda lagi Kalau itu namanya Doms Doms itu Delay onset muscle soreness Atau kelelahan Atau yang tertunda Pogel-pegel Setelah olahraga itu Bukan berarti kita Ya udah deh Enggak usah olahraga Ya susah kalau kayak gitu Ya susah saya maksudnya Jadi saya enggak bisa Lati siapa-siapa Kalau Doms Ya cukup istirahat Di hari besok Mungkin sehari Dua hari Maksimal sebenarnya Doms itu Paling berat Itu terjadi saat Dua kali 24 jam Dua kali 24 jam Kalau itu Ingatan saya Enggak salah ya Dua kali 24 jam Itu yang paling berat Nanti setelah itu Dia makin turun Makin turun Nah di saat makin turun Itulah kita harus latihan lagi Kita harus olahraga lagi Bukan terus Ya udah deh Rebahan aja deh Mantan TV aja deh Enggak gitu Berarti kalau 150 menit berpekan Seminggi Tiga kali yoga Gak apa-apa ya Dugasinya Yoga sejak Oh cukup 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 sekali Masih aman Kita beri tepuk tangan dong Buat kembangkara Sudah kasih kita Banyak jawaban-jawaban Yang memuaskan Gitu ya dok ya Ternyata memang Hapus terimbang ya Tadi yang disampaikan Kod Dokter Fedri Bahwa Selain nutrisi Yang kita harus tenungi Supaya kesehatan sendiri Juga terjaga Maupun tulang Olahraga juga harus disesuaikan Nah supaya disesuaikan Nanti bisa didiskusikan Atau dikonsertasikan Di DRI Klinik Dok Eh dok lagi Tuhan saya Kalau habis tatangan Terus Kok DRI Klinik itu dimana sih Boleh informasi gak Dibuat yang hadir disini Oh DRI Klinik itu Ada di Jalan Trogong Jalan Trogong nomor 52E Itu di daerah Cilandak Jakarta Selatan Di sana Kita melayani Untuk nyeri Untuk nyeri Disitu ada Untuk kasus syaraf Neurologi Ada juga untuk pemeriksaan Tadi yang fitness test itu Ada juga untuk yang IMS training Jadi IMS training itu Kita latihan Pakai semacam Rompi Atau VES Ya kita sebutnya VES Itu nanti Dialirkan listrik Jadi Gerakannya sederhana Bobannya mungkin Gak banyak Dan gak berat Tapi kita bisa Memaksimalkan Pinerja dari si otot itu Itu Teknologi IMS trainingnya Nah kalau untuk yang Flexibility dan Seat and reach ini Kalau mau dicoba Nanti bisa di depan Ada kita bawa Alatnya Nanti kita lihat Kelenturan otot Hamstring dan otot Punggung Bapak-bapak sama Ibu-ibu sekalian Seperti apa Karena kalau otot kaku Jarang di stretching Jarang melakukan Flexibility Flexibility training Wajar Kalau kita banyak Duduk Terus tiba-tiba Jadi sakit punggung Karena otot kaku Bisa menimbulkan Sakit punggung Ataupun nyeri-nyeri Yang lain Gitu Nah di DRI klinik Sendiri Ada Spesialis Neuro Atau SARAF Disitu ada juga Spesialis kedokteran Olahraga Yang tadi saya disebut Dan ada saya Sport terapis Ada juga Fisioterapis Ada dokter kumuh Dan juga ada Rawat disana Lengkap ya DRI klinik ya Teguh tangan Oke Pas ya Tadi kita sudah dapatkan Informasi tentang Olahraga Manfaatnya Untuk kesehatan sendi Mampu Sebentar Oh ada lagi Ada lagi Ini salah satu Olah yang akan Launching Nanti di bulan Maret Jadi Alat ini baru datang Di bulan Maret Nanti ini Spinal Decombration Ini Utamanya Sebenarnya Buat Kasus HMP Atau Syaraf kejepit Baik itu Di punggung Ataupun Di leher Spesialnya Dari alat ini Adalah Dia bisa Segmented Jadi kita Misalnya Bisa lebih Khusus Misalnya Sakit punggungnya Ada di Sini ya Di lumbarnya Di lumbarnya Kita bisa Segmented Ke arah situ Kalaupun Misalnya Servikal Servikal doang Yang leher Ke atas Itu juga bisa Bisa disesuaikan Dan ini Alatnya Keunggulannya Enggak cuma Buat secara kejepit Untuk masalah lain Juga bisa Kayak Nyeri lutut Nyeri panggung Itu juga bisa Keren ya Jadi kalau Mau nyoba Nanti bulan Maret Bisa datang Ke Dari klinik Mau Tidak Tidak Dari klinik Harus ada Bore Ambil Di sana Dari dalemnya Kita jaga Supaya Enggak Peradangan Dari luarnya Di treatment Apalagi Sama Pots Bimantoro Makin Nyangkat Nah Sudah Banyak Informasi Dari klinik Kut Ini kan Sudah lama Kita tidak pernah Olahraga Terus Ada dokter Ini kita undang dulu Kut Sih Tidak 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 Tidak